Bupati Rokan Hilir Suyadno mengintruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk meninjau langsung jalan Tanjung Rukam yang ambruk. Adapun dalam peninjauan tersebut didampingi Camat Pasilimau Kapas Idris, serta Datuk Penghulu Panipahan Darat Sofya Respede dan perangkatnya juga beberapa warga setempat. Akses Jalan Penghubung Tanjung Rukam Dusun 08, RT 03 RW 016, Kepenghuluan Panipahan Darat, Kecamatan Pasilimau Kapas, Kabupaten Dokan Hiliriau mengalami putus total beberapa bulan lalu. Jalan yang merupakan sebagai urat nadi bagi warga mengalami ambruk, akibat terkikis derasnya arus air, juga ditambah tanahnya ambrasi, sehingga mengakibatkan ambruk dan rata dengan tanah. Apabila saat pasang kering yang hanya kelihatan bekas puing-puing batu, dan saat air laut datang, jalan tersebut tenggelam, sebagaimana yang telah diberitakan Palapati Pinus pada waktu lalu. Jalan ini adalah jalan utama yang juga menghubungkan ke ibu kota Panipahan. Jalan yang pelantaran beton yang dibangun pemerintah Kabupaten Dokan Hilir, beberapa tahun silam, pada saat ini kondisinya sudah banyak yang ambruk, karena dimakan usia, dan menimbulkan banyak bencana bagi warga. Jadi insyaAllah, jika turunnya kami, kami akan meraporkan Bupati, dan membuat surat pernyataan bahwa ini adalah bencana. Bencana-bencana, dan insyaAllah, nanti setelah adanya surat dari BPBD, bupati akan memerintahkan ke BPKAD, badan keuangan dan aset daerah, untuk menguncurkan dana ke PUPR. Selanjutnya nanti PUPR yang menangani masalah pembangunan jalan. Harapan kami salah satu itu meminta kepada pemerintah Kabupaten Dokan Hilir agar segera untuk membangun jalan yang runtuh ini, karena kondisi jalan kami sangat tidak meninjengah lagi untuk dilahir dipakai. Itu lebih kurang, yang runtuh sekarang itu lebih kurang 50 meter. 50 acar ke seluruh atnya? Enggak, kalau untuk ke seluruh atnya itu lebih kurang 250. Kemudian lebar-lebar? lebar 3 meter. Dari Kecamatan Pasir Limau Kapas, Baupaten Dokan Hiliriau, Bustar Manurung, Palapati Pinyus, mengabarkan.